musik oke, untuk bahan yang diperlukan 500 gram daging babi cincang ini mengandung 20% lemak minimal harus ada lemaknya kalau enggak nanti teksturnya akan beda ada 5 sendok makan golden syrup nah untuk resepnya kalian bisa cek di channel saya 2 sendok makan madu 1 sendok teh minyak wijen 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh angka 1,5 sendok makan arak 1,6 sendok teh bubuk mohyong 1,5 sendok teh lada dan 1,5 sendok teh garam 1 sendok makan kecap asin oke, caranya mudah kita campurkan semua bahan ke dalam daging lalu kita aduk secara rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tutup dan kita marinai selama kurang lebih 1 jam atau semalaman oke, ini yang sudah kita marinai selama 1 jam atau semalaman kita siapkan kertas ini tetap sloti biasa lalu kita ambil adonan ini kita pipikan ini nanti mengikuti loyang yang akan kita gunakan seberapa besar kita tutup dengan kertas sloti satunya lagi kita roll sampai dagingnya tipis dan merata selamat menikmati selamat menikmati oke, ini yang sudah rata kita gunting pinggir-pinggirnya lalu kita pindahkan ke loyang panggang ini kita panggang suhu 170 derajat celsius selama 10 menit oke, ini yang sudah kita panggang selama 10 menit kita potong jadi 4 bagian oke, habis itu kita pindahkan ke tray untuk kita panggang lagi untuk campurannya 1 sendok makan air dicampur dengan 2 sendok makan golden syrup ini kita aduk rata lalu kita olesin di atas daging tadi ini kita akan panggang lagi pada suhu 220 derajat celsius selama 5-7 menit untuk masing-masing sisi oke, kita lakukan yang sama untuk di sisi satunya lagi nah, ini yang sudah matang kita pindahkan ke piring saji lalu kita potong menjadi 4 bagian untuk setiap bagiannya ya, inilah bakwa kita sudah jadi manis enak banget oke, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, subscribe, and share thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.